Di ini talk show Kameranya mana? Oh ini dia Di ini talk show biasanya kita ketawa-tawa Lucu-lucuan sama Andre Suleng Lihat tingkahnya mereka kan Tapi gak cuma itu aja Di ini talk show juga Suka menghadirkan orang-orang yang menginspirasikan Dan juga banyak-banyak hal yang sangat mengharukan disana Seperti ini Aku tangan sama istriku Dia lagi nganterin anak kelas Cepet pulang ya Semua dari mana? Nih ada papanya Ambilin teh dulu ini belum pernah minum Tadi habis pedang Oh iya apa kabar Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dad Gue kemana duduk aja situ Dari mmm Jaladu Situ 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 Go! Sit! Sit! That's not what I said. That is very much not what I said. Deb! Sit! Sit down and move. And move. What's that? I want to talk to you. Please sit down. Because I have one question for you now. Exercise! Yes. Asuka, how old are you? I'm nine. You nine? Oh, nice. Nine. Nine o'clock. How close you with your dad? Asik. Very close. Very close. Nice people. Asik. You are ruining this moment. Oh, yes! Oh my God, I'm not remember. Asik. Oh, ngomong apa? Tapi terus terang. Gue sangat terharu sekali ya. Ketika melihat kedekatan seorang Deddy dan juga anaknya. Deddy itu orangnya yang... Wah, guagal. Wah, pokoknya orang kadang-kadang takut melihat Deddy. Tapi dia sangat sayang sekali terhadap anaknya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran untuk bapak-bapak dimanapun berada. Singapura. Oke. Andre juga punya videonya ya. Ini kedekatan antara Aska dan juga Deddy ya. Kita akan melihat. Silahkan. Terima kasih. Aska, itu video yang edit kamu sendiri atau dibantu sama papa? Aku sendiri? Aska yang bikin? Sudah bisa ngedit? Wow, nice people Tapi walaupun bercanda, walaupun bercanda gue terharu banget melihat anak yang begitu sayang kepada bapaknya Daddy itu sampai sekolah nganteri, jadi baja item mau Jarang loh bapak yang bikin ini dengan kebanyakan sibuk dengan pekerjaannya, termasuk saya Kan ini inspirasi banget, setelah nonton Karena keluarga saya kan pisah, jadi Aska memilih untuk tinggal sama papaknya Aska memilih tinggal sama papaknya gitu, ya karena satu dan dua hal ya, bukan berarti dia nggak dekat dengan ibunya Buat saya Waktu saya sama dia paling cuma sampai SMP Setelah SMP pasti dia, ya udah sama orang lain, udah ketemu temen-temen ya udah jarang, udah punya pacar mungkin gitu Jadi, jadi memang saya berusaha setiap kali waktu yang ada ya, ya buat dia gitu Saya kerja buat dia, saya capek buat dia, saya bangun pagi setiap hari jam 6 buat dia, gitu Saya ngantar sekolah buat dia Ya nggak ada tujuan hidup lain gitu, memang ya buat dia doang udah Capek juga buat dia, semua juga buat dia Karena saya cuma punya dia sekarang